Bukan panggung kompetisi, tapi tempat para komik pemula naik ke atas panggung dan berusaha membuat Anda tertawa dengan materi komedi yang mereka tulis sendiri. Tentunya dengan arahan dari pakar stand-up komedi Indonesia, Ramon Papana. Baiklah, kita panggungkan, inilah komik kita, Gilang Baskara. Heits, tunggu dulu Lang. Kan kita belum kenal. Kenalan dulu bisa kali ya. Persi apa sih lu ngopon mic, wah udah deg-degan, fitness dulu tadi, lari dulu keliling-keliling. Dari rumah ke sini lari dulu, biar sehat lumayan. Yailah Lang, orang mau fitness ototnya lari ke badan. Nah lu larinya ke rambut, Gilang-Gilang. Jadi nama saya tuh tadi udah disebut Gilang Baskara ya. Kayaknya biasa Gilang Baskara. Dulu waktu lahir saya gak dikasih nama itu. Dikasih nama Gilang Pandu Baskara. Pandunya apa? Pantat dulu. Saya lahir pantat duluan, iya. Ketawain aja, gak apa-apa. Kalau kalian lahir kepala duluan ya, dari ibu kalian saya pantat duluan. Ngebayangin di ruang bersalin, dikeluarin sama dokter, biasa kepala ini pantat. Pas dikasih ke ibu saya, bu ini anaknya. Dokter kok anak saya mukanya di belahannya dokter. Itu pantatnya ibu, oh iya dibalik. Oh ini kepalanya bener. Walaupun begitu ya, tetep aja nama saya bawa masalah ini. Gilang Baskara tuh biasa, G-I-L-A-N-G. Baskaranya ini, B-H-A-S-K-A-R-A. Jadi kalau ditulis di rumah sakit gitu, didaftarin sama susternya. Mas namanya siapa? Gilang Baskara mbak, pake BH mbak. Eee, gimana mbak? Gilang Baskara pake BH mbak. Saya pake kok mas? Baskaranya pake BH. Baskaranya pake BH. Baskaranya pake BH. Ada lagi yang saya lagi bingungin ya di Indonesia. Penontonnya disini saya suka liatnya. Karena apa? Karena gak ada yang pake helm. Saya kalau liat di TV, acara musik di luar yang nonton, pada pake helm. Tauran pada pake helm. Ya gak apa-apa dia pake helm biar gak kena batu gitu ya. Antrian kemarin sepak bola si games, pada pake helm. Saya ngeliat juga emang polisi aja ngatur jalan raya, pake helm. Jadi kalau nanti suatu saat anda naik motor, gak pake helm, ditilah sama polisi. Kamu naik motor, gak pake helm. Ya bapak pake helm, gak naik motor. Bisa dibalikin nanti gitu. Saya tahu ketakutan semua satu-satu dari muka kalian ini apa. Saya tahu apa yang paling ditakutin oleh orang Indonesia. Bukan hantu, bukan polisi. Yang ditakutin sama orang Indonesia itu adalah apa-apa. Tadi saya ke sini. Mas Gilang, naik mobil jangan ngebut-ngebut. Takut ada apa-apa. Oh. Ya benar, benar, benar. Naik motor pake helm jangan ngebut-ngebut. Takut ada apa. Apa-apa itu apa sih? Waktu kecil juga kalau main, jangan sampai maghrib, jangan gelap-gelap. Takut ada apa-apa. Apa-apa itu apa sih sebenarnya? Dari kecil sampai udah tua gini, kagak tahu apa-apa itu apa. Ini ada yang salah berarti ya sama pendidikan buat anak-anak kita ya. Jadi ya segitu aja dari saya. Kalau gak ada apa-apa, kita ketemu lagi lain waktu. Selamat malam semuanya. Anda sangat berbakat ya. Dan cara membedakan antara satu jokes dengan jokes yang lain cukup jelas. Dan jokesnya juga sudah mengikuti joke structure yaitu ada setup dan ada punch. Cuma ada beberapa masih kelemahan yaitu ada pengulangan dan menyebutkan keywordnya atau kata kuncinya disebut berulang-ulang. Seperti tadi lahir dari tit tadi ya. Titnya duluan tadi ya. Dan kemudian coba di awal karir kita kalau bisa dihindari blue material. Blue material adalah kata-kata yang konotasi ke seks, konotasi ke hal yang jorok-jorok dan juga sumpah serapah. Itu kalau bisa dihindari. Komik berikutnya inilah Digun. Siapa bilang stand-up komedian itu kaku dan gak ada gayanya? Oh oh oh, Yee salah Chin. Karena meskipun Yee seorang komik, Yee tetap harus cucok dan pose di depan kamera dong ah. Kalau perlu ya meliuk-liuk cantik dengan dasi kuku-kuku. Kayak komik Bintaro yang satu ini nih. Beberapa teman kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol gitu mereka suka bilang saya lucu. Nah mumpung ada wahananya, ada sarananya. Kenapa gak dicoba? Siapa tahu bisa dapet duit kan? Siapa tahu abis ini diamplopin kan lumayan. Bekal materinya ya paling ntar ujung-ujungnya ketahuan diri sendiri. Itu aja deh yang paling gampang. Yah, kenapa dia loncat kayak kecebong? Saya mau tanya teman-teman di studio disini ada yang pernah berpengalaman sama Bansi? Saya bingung loh sama teman-teman yang takut sama Bansi. Punya teman cowok takut sama Bansi saya tanya. Kenapa takut sama Bansi? Takut di soksor. Horror. Men, lo laki, punya banyak teman cewek. Gak mungkin kan sosor semuanya? Iya juga sih. Kenapa? Karena lo punya selera kan? Iya. Sama, warianya juga punya selera. Jadi kalau kalian laki-laki, jelek, miskin, gak usah takut. Mereka yang takut sama kalian. Iya kan? Dan kalau miskin banyak yang takut sama warian, lama-lama dia bisa dipakai untuk neror. Jadi debt collector. Bayangkan, di pagi yang indah ada ngetuk pintu rumah kalian. Tok-tok-tok, buka pintu. Sepada. Akika juwita lumba-lumba dari yuk, ya yuk kita nabung. Akika kesindang, mau nagih ye, punya hutang. Bayar sekarang atau gak, ye kegantung. Pakai kutang. Dan bisa jadi, lama-lama karena banyak teman-teman waria, lama-lama PBB bikin kongres. PBB, Persatuan Bansi-Bansi. Mereka bikin sumpah. Isinya gak jauh beda sama sumpah pemuda ternyata. Sumpah Bansi. Satu. Kami Bansi-Bansi Indonesia mengaku berjalur satu. Jalur belakang. Sumpah Bansi. Dua. Kami Bansi-Bansi Indonesia mengaku. Bermusuh satu. Satpol PP. Terima kasih, saya Andi Gunawan. Selamat malam. Digun. Siap, Ramon. Kamu tuh sebetulnya lucu. Tapi dalam stand-up comedy itu ada tiga hal yang paling penting, yaitu materi, delivery, kemudian timing. Ada timing. Kamu masih terlalu terburu-buru. Pemilihan kata-katanya dirapikan lagi. Kemudian ini akan menjadi modal besar bagi karir sebagai stand-up comedian atau sebagai komik.